Politik itu persepsi dan istana tidak terganggu dengan persepsi yang muncul bahwa ini salah satu upaya untuk menurunkan indeks demokrasi di Indonesia. Ini lagi-lagi menunjukkan indikasi bahwa demokrasi kita sedang berada di titik nadir dan sebagainya. Persepsi-persepsi itu kan seharusnya juga merugikan citra pemerintah, Prof. Mahfud. Mungkin ya, merugikan citra negara, bukan hanya pemerintah. Karena kalau kita baca turunnya indeks persepsi demokrasi itu kan bukan karena pemerintah. Itu karena masyarakatnya ribut terus, anti-toleransi dan sebagainya. Kan itu faktanya karena budaya politik masyarakat antara lain itu. Dan kemudian Anda tidak merasa diperparah dengan langkah yang diambil kepala staf kepresidenan ketika ikut campur dalam konflik internal partai yang iya bukan kader? Ya mungkin saja, saya tidak merasa itu karena itu bukan urusan saya. Ya kan urusan itu ada di dua tempat. Satu urusan pribadi Pak Muldoko. Apakah dia secara etis merasa enggak apa-apa gitu bagi dia pribadi. Yang kedua itu urusan presiden karena jabatan itu hak prerogatif presiden. Tetapi kalau saya melihat kesan presiden ya happy-happy saja tuh. Artinya tidak, dia kaget, dia kaget betul ketika tahu bahwa Pak Muldoko ikut. Tetapi beliau tidak merasa bahwa ini merusak, ini diam aja tuh. Tapi dia kaget betul. Dan saya tahu bahwa dia kaget karena saya mengkonfirmasi juga kepada Pak Muldoko. Tadi saya ketemu. Lalu saya mengkonfirmasi kepada Pak Pratikno juga yang nelpon ke saya. Itu bapak enggak tahu deh kok tiba-tiba ada di sana katanya. Nah seperti itu. Nah nanti itu terserah Pak Jokowi ya. Kadang-kadang Pak Jokowi itu kan senyum-senyum, diam gitu. Tiba-tiba tindakannya muncul tiba-tiba gitu. Yang tiba-tiba di sini. Terima kasih.